Pemirsa pihak kepolisian sektor Jelutung Kota Jambi berhasil mengungkap 3 kasus pencurian yang dilakukan oleh 5 orang tersangka. Dari ketiga kasus yang berhasil diungkap pihak kepolisian, satu kasus diantaranya adalah tindak pencurian yang melibatkan seorang narapidana yang baru dibebaskan dengan asimilasi terkait COVID-19. Tersangka yang bernama Atridiansa, warga jalan lingkar selatan kejambatan panggara Kota Jambi itu ditangkap anggota reskrim Polsek Jelutung karena diketahui mencuri di sebuah rumah kontrakan. Di RT 31, Lorong Teladan, Kelurahan Payun Lebar, Kejamatan Jelutung, Kota Jambi pada 13 April lalu. Tersangka berhasil masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu rumah korban. Kemudian tersangka membawa kabur satu unit handphone tape seharga Rp350.000. Tersangka akhirnya berhasil ditangkap petugas tiga hari kemudian dan dari catatan pihak kepolisian tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sejak keluar dari lapas pada 3 April lalu, ia telah empat kali melakukan tindak pencurian namun baru satu kali laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Selain tersangka ardiansa, petugas juga berhasil menangkap empat tersangka laija yaitu tiga orang pelaku pencurian Bongkarubah. Mereka masih-masih adalah Firman Shah, Fadlan, dan Adi, ketiganya warga Kota Jambi. Ketiga tersangka ditangkap karena melakukan pencurian di kawasan RT 11, Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jambi. Pada 12 April lalu dan berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor metik berikut BPKB, dua unit speaker, satu unit amplifier, dan satu unit VCD. Petugas kira skrim, Polosi Jelutun juga berhasil menangkap satu tersangka jambret bernama Verdi, warga Solosipin Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, karena melakukan penjambretan terhadap seorang wanita di kawasan Simpang Puli, Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mencintai satu unit sepeda motor metik yang digunakan pelaku untuk menjambret, serta satu buah dus handphone milik korban, karena handphone yang dijambret telah jatuh dan hilang saat tersangka melarikan diri. Akibat asih penjambretan itu, korban mengalami kerugian hingga 2,7 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka, mereka akan dikedakan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Sementara itu terkait adanya NAPI bebas asimilasi yang tersandung kasus kejahatan kembali, Kakan Wilong Kemenkum Hamjambi Agus Nugroho Yusuf mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan mabapas untuk menentukan nasib NAPI tersebut. Jika terbukti NAPI tersebut kembali melakukan tindak kejahatan, maka hak asimilasi NAPI akan dicabut, dan NAPI yang bersangkutan akan kembali menjalani masa hukuman dilapas sampai dengan selesai, dan kemudian akan ditindak kembali sesuai hukum yang berlaku. Kalapas sendiri maupun dengan BAPAS, BAPAS berkaitan dengan pihak Polres, atau Polsek, atau Polda, dan kejaksaan. Jadi kita lakukan pengawasan. Dan itu untuk melihat atau mengantisipasi apakah ada hal yang kemungkinan warga binan itu melakukan pelanggaran aturan di luar itu. Nah, kalau mereka terbukti melanggar pelangguran, maka kami tegas dengan arah dari pimpinan kami di pusat, Pak Menteri Dalma ini, juga di JNPLT, di JNP Masyarakatan, kami akan melakukan pencabutan kembali atas asimilasi yang dikelarkan, SK-nya. Kita cabutkan. Bahkan anak yang bersangkutan akan kita tindak lagi dengan hukum yang baru, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu agar gerambat.